Mami, kan kalau minum kopi nggak boleh taruh kakinya di atas, nggak sopan. Dia orang Petawi, kalau Petawi kakinya nggak apa-apa. Naik. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Jadi nggak diharusin gimana? Di sini. Halo, Salat Fakta Bangpin. Ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal artis-artis menarik. Mengikuti kemana mereka berlabuh atau berpansos mungkin ya dalam situasi ramainya pemberitaan tentang Dodi Sudrajat dan juga Haji Faisal. Nampaknya para artis juga gatel-gatel nih untuk berkomentar. Ribet banget ya lo orang sekarang komen di gue sebenarnya warisan-warisan-warisan-warisan. Nih gue komen nih ya. Menurut gue warisan itu harusnya ya buat cucunya. Karena di mana-mana kakek ngasih cucu gitu. Malah harusnya kakeknya menanggung hidup cucunya menurut gue gitu. Terus gitu kalau misalkan lo mau duit, lo mau kaya, ya cari duit kerja. Jangan minta warisan. Apalagi sampai berantem-berantem sampai masuk tipis segala macam gitu. Tapi nggak malu ya. Kalau gue jadi dia sih malu. Terus udah gitu. Di mana-mana tuh ya harusnya mereka, Harusnya mereka heboh rebutan hak asu anak gitu ya. Bukan rebutan warisan ya. Gitu. Ingat ya guys ya. Kalau mau karya tuh kerja. Ini bukan buat dia doang loh. Buat semua orang gitu ya. Kalau yang suka ngarapin warisan. Aduh itu mah kartu mati loh orang. Nggak boleh kayak gitu. Kita mau kaya, mau hidup makmur. Kerja, kerja, kerja. Jangan ngarapin harta orang lain. Nah, salah satunya yang gatel itu adalah bunga zainal. Bunga zainal turut speak up rupanya soal kasus ini. Dan menyindir dan menyentil Dodi sederajat dan mayang. Nah, bagaimanakah ceritanya bunga zainal ini juga berkomentar sedikit pedas-pedas panas kepada Dodi sederajat dan juga mayang. Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di sini. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap gantikan jarimu. Jadi teh, hari ini aku tuh super-super bahagia banget. Kenapa? Karena aku baking itu berhasil. Jadi aku mau bikin followers aku tuh seneng dan bahagia karena aku juga berhak bahagia. Jadi aku pengen bikin hashtagnya itu untuk diri aku sendiri. Ya, kita tahu kasus dari Dodi sederajat dan mayang ini memang luar biasa. Sampai saat ini, meskipun hampir 40 hari kemangkatan dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, tapi trending topik yang masih menguasai adalah soal Pak Dodi. Dan dikambah dengan keluarganya. Dan kemarin muncul berita lagi soal pemindahan makam. Muncul berita lagi soal isu ayah tiri. Dan juga sebelumnya muncul berita lagi soal sepupu dari Vanessa. Yang mengungkapkan keretakan rumah tangga Bibi Ardiansah. Dan juga Vanessa Angel di masa-masa saat mereka mau meninggal. Perebutan hak asuh Galaskai juga baru saja diperbutkan di sidang. Dan akhirnya sidang ditunda dalam waktu yang belum ditentukan. Sampai nantinya Haji Faisal juga akan mengajukan gugatan kepada Dodi sederajat. Dan menarik melihat bagaimana para artis. Para artis ke pihak mana. Dan kini tiba-tiba Bunga Zainal juga bersuara. Bunga Zainal awalnya merasa risih dengan kemunculan Dodi sederajat di laman vibe-nya. Di laman vibe TikTok-nya. Kasus rebutan hak wali gala antara Haji Faisal dengan besanya. Dodi sederajat yang kian marak dan menjadi konsumsi nasional. Tidak cuma di televisi. Berbagai media sosial juga memuat update berita. Sebagai sosok yang dinilai public enemy atau musuh publik. Tidak heran banyak warganet yang kesal dengan seringnya Dodi sederajat muncul terus. Menerus di media sosial khususnya TikTok. Hal itu ternyata mengusik artis Bunga Zainal. Yang akhirnya mengungkapkan kekesalannya terhadap kemunculan video Dodi di media sosial. Yaitu vibe TikTok. Mau curhat deh ibu-ibu. Ibu-ibu. Kesal deh. Marimar mau buat konten di TikTok. Tapi sekarang vibe TikTok-nya Marimar isinya Pak Dodot sama Mbak Mai Mai. Nah memang Bunga Zainal tidak menuliskan nama terang. Hanya inisial dan juga nama samaran. Karena kemarin Pak Dodi sepertinya marah sudah tidak kuat kepada netizen. Dan akan melaporkan akun-akun yang keterlaluan menghujat dan membinanya. Termasuk akun yang kemarin memfitnah. Menurut Pak Dodi memfitnah dia. Terjerat pinjaman online. Kemudian Bunga Zainal meneruskan. Bisa gak sih ibu-ibu mereka suruh bertapa dulu. Wak, 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 wak. Emotikon tertawa. Gara mereka konten-konten lucu. Kagak keluar di vibe Marimar. Lama-lama Marimar buat konten lip sync. Pas Mbak Mai Mai lagi latihan vokal aja. Gimana bu, ibu? Apalagi Marimar adalah penyanyi internasional. Dengan debut single yang hits itu. Yang judulnya, Kenapa kau harus ributkan warisan. Begitulah komentar pedas. Dan juga guyon. Sepertinya dari Bunga Zainal. Bunga Zainal memang kesel. Karena video-video lucu yang biasanya menghiburnya. Justru tertutup dengan video tentang Dodi Sudrajat. Saking keselnya, Ia ingin Dodi dan Mayang bertapa dulu. Agar vibe TikToknya kembali muncul video lucu. Apa yang bisa membuat kamu kuat? Kala. Kala. Kenapa kala bisa membuat kamu lebih kuat? Kenapa ya? Karena semenjak nadirang kala itu kayak memberi aku semangat gitu. Jadi aku harus kuat, lebih kerja keras lagi. Ngartis, sana-sini. Ya jadi risih onti buat kala. Risih onti. Ya itu cita-cita aku sih dari dulu. Aku tuh pengen kayak kakak aku gitu. Ngartis, sana-sini. Pokoknya aku harus menjadi risih onti buat kala. Apa itu risih onti? Semacam beban untuk kala. Kamu yang jadi beban? Ya pokoknya begitu. Aku tuh pengen jadi seperti kakak aku. Jadi artis terkenal gitu. Aku harus punya banyak uang. Harus kaya. Ya harus. Pokoknya aku harus punya uang. Harus kaya. Jadi risih onti buat kala. Setelah kamu jadi risih onti, apa yang mau kamu minta ke kala? Banyak. Agak lucu sih ini. Aku tuh kalau misalnya nanti kala udah besar, udah sukses. Dan aku gini-gini aja. Ya aku bakal banyak minta ke kala seperti kala onti mau ini dong, tinggal tunjuk. Kala onti mau ini dong, tinggal tunjuk. Ya pokoknya sebeban mungkin. Oh, beban. Sub indo by broth3rmax